Halo teman Amplas, kali ini saya sedang berada di bengkel cat teman saya di daerah kediri jadi teman saya ini dia dapat job untuk repaint full body dari Ninja RR nah kebetulan untuk bak mesinnya si customer dia menginginkan bak mesinnya di cat dengan cat tekstur atau cat seperti pasir atau mirip dengan powder coating nah singkat cerita teman saya menghubungi saya karena dia teringat kalau di Samurai Paint ada produk cat wrinkle jadi dia memang catnya memang bertekstur nah untuk teman-teman yang berada di area kediri mungkin yang waktunya sibuk enggak tapi mau ngecat motornya kalian bisa langsung aja datang ke nasi kinpain atau hubungi saja orangnya nanti nomor teleponnya saya sertakan di deskripsi di video ini ini yang sedang saya tunjukkan adalah dari hasil-hasil dari bengkel cat teman saya ini ada sparkboard dicelup dengan karbon sudah di clear juga ini ada juga jemuran-jemuran dari bodi motor yang sudah di cat atau dinaikkan warna cuma posisi belum di clear selamat menikmati ini ada juga tangki dari GL100 sudah di grafis simple dan tinggal naik clear aja juga selamat menikmati selamat menikmati nah kalau yang ini adalah tangki dari ninja nah kebetulan job yang dikerjakan ini ninja full body dan seperti saya bilang tadi bak mesinnya pengen di si customer pengennya dibuat seperti powder coating dan ini dia bak mesin dari motor ninjanya ini posisi sudah dalam keadaan sudah dieboxi dan sudah didasari dengan warna hitam jadi nanti kita tinggal naik saja langsung ke cat wrinkle nya atau 2k 07 oke langsung saja kita eksekusi disini kita menggunakan 2k 07 yaitu produk cat wrinkle dari samurai paint seperti biasa kalau seri 2k pemakaiannya kita tekan dulu kunop merahnya kocok baru kita semprotkan untuk penyemprotannya sendiri ini kita naik dua lapis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan inilah hasil jadinya cat dari 2k 07 ini juga sudah kering jadi memang teksturnya dia kasar kalau untuk bak mesin nih dia memang keren banget sih ini terlihat sangat garang sekarang kita coba pasang apa ini emblem atau tutup dari bak mesin ninja ini atau labelnya ini sudah dicat dan dicat dan dicelup karbon karbonnya ini kalau nggak salah karbon transparan ya dengan dasaran warna hitam nah ternyata cocok banget dengan kombinasi karbonnya ini terlihat lebih keren oh ya untuk bak mesinnya sendiri ini belum di finishing menggunakan clear rencana teman saya sih nanti di finishing menggunakan clear doff cuma mungkin dia nanti pakai clear doff nya clear doff yang kalengan jadi dia nge clear nya pakai kompresor dan spray gun selamat menikmati sekarang kita coba pasang dengan emblem label yang berbeda yaitu itu plat yang telah dibakar sehingga menghasilkan efek kebakar jadi ini platnya dia bukan warnanya ini bukan dari cat ya teman-teman ini memang benar-benar murni dia dibakar sehingga platnya menghasilkan warna nah ini setelah dipasang bagus juga sih cuma saya lebih milih yang karbon tadi sih lebih istilahnya dia lebih matching dan lebih keren sih oke sekian dulu tutorial dari tukang amplas sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati